Intro Mega dan Bukilik buat abodanza disalahkan. Dianggap tak pecus, pilih pemain asing. Fans garis keras Pink Spiders bandingkan pemain asing Red Sparks yang punya kualitas. Harga mahal yang didapatkan untuk Tutku Burj dari Pink Spiders menjadi sorotan fans Pink Spiders karena tak mampu berbuat banyak di ajang Kovokan. Karena hal inilah pelatih Marcelino, abodanza mendapatkan kritikan keras dari semua fans fanatik yang dimiliki oleh Pink Spiders saat ini. Heungkuk Live in Swords menggantikan set terawal dengan Lee Gyo-yoon di luar musim dan berusaha mengurangi ketergantungan pada serangan sampingnya yang dianggap sebagai kelemahan. Namun pada ajang Tongyong Kovokab 2024 yang berakhir pada tanggal 6, mereka tak menunjukkan performa sekuat sebelumnya. Mereka menang 3-0 di pertandingan grup pertama melawan tim undangan Aran Mare, Jepang, namun kalah 2-3 di pertandingan kedua melawan Chung Kwang Jang, dan 3-1 di pertandingan ketiga melawan Industrial Bank of Korea. Kekuatan ofensif pemain asing baru Tutku Burj Yuskeng di bawah ekspektasi. Dalam 3 pertandingan ia mencetak 52 poin, dan tingkat keberhasilan serangan hanya 30,77 persen. Hyung Kuk Life Insurance mencapai peningkatan bangsa serangan sentral yang diinginkan dengan mencoba serangan barisan belakang sebanyak 65 kali, tetapi gagal menunjukkan permainan yang canggih. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lee Joah, pemain Tiongkok Rui Lei Huang direkrut di Asia Quarter Draft. Namun ia juga gagal menunjukkan performa luar biasa dengan hanya berhasil melakukan 5 blok. Meski perlu diperhatikan masih dalam masa adaptasi V-League, namun penilaian positif sulit didapat karena pemain asing dari tim lain juga bermain dalam kondisi yang sama. Sedangkan untuk tim domestik pemain kelas 4 Jong Yun Joo menunjukkan performa yang menonjol. Namun dibandingkan Kim Mi Yeon yang berada di posisi yang sama, sulit untuk mengatakan bahwa dia memiliki keunggulan. Transfer libero Shin Yong Kyung juga gagal menunjukkan kondisi 100% di kompetisi piala ini. Dan setter Lee Gyo Yun perlu bekerja lebih keras dengan penyerang yang ada. Kim Mi Yeon Kyung mencetak 73 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan 52. 42,46% dalam tiga pertandingan penyisian grup. Tingkat keberhasilan serangan adalah yang pertama dan skor totalnya adalah yang keempat. Kim Mi Yeon Kyung memang masih mampu bermain bagus saat ini, namun memang kekuatan pemain asing dan pemain dalam negeri terkesan kalah dibandingkan dua musim sebelumnya. Kim Kuk Live Insurance telah mengkonfirmasi bahwa meskipun keterampilan Kim Jong Kyung dapat membantu mereka naik ke puncak liga reguler, mereka hanya dapat mencapai puncak dalam permainan cangka pendek dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pemain tertentu. Dan karena masalah inilah, banyak fans Pink Spiders yang memaksa Marcelo Abedanza untuk segera angkat kaki dari Pink Spider. Pasalnya saat ini dua nama pemain asing yang ia pilih tak memiliki kontribusi yang cukup baik saat laga Kovokap yang sudah terjadi kemarin. Bahkan untuk sekelas tim seperti Pink Spiders tak mampu lolos ke babak semifinal, membuat para fans fanatiknya kecewa berat dengan deretan pemain yang ada. Mereka juga mengatakan bahwa Kohaijin lebih cerdas dalam memilih pemain asing mereka. Itu dibuktikan setelah enam tahun vakum, Red Sparks akhirnya mampu menembus partai final lewat Aksi Mega dan Buki League. Bahkan karena saking jengkelnya para fans, mereka melakukan protes dengan mengirimkan truk dengan tulisan digital di sampingnya. Pemain asing yang buruk, manajemen yang buruk, Abedanza diharap keluar. Tiga kata itulah yang menjadi unek-unek mereka sebelum Liga Korea dimulai. Dan sampai saat ini belum ada aksi nyata yang dilakukan oleh manajemen Pink Spiders dengan kritikan keras yang dibuat oleh fans mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!